. Kasus yang menimpa SN, usia 14 tahun, seorang siswi SMP di Ciamis yang terjerumus jadi pekerja seks komersial korban tindak pidana penjualan orang, TPPO, terungkap karena orang tua korban curiga. Tiba-tiba anaknya punya banyak uang, dan sering jajan, penampilan serta gaya hidup pun mulai berubah. Pada kesempatan tersebut AKBP Tony Prasetyo Yudhangkoro didampingi Kasat Reskrim M. Firman Shah dan Kasih Humas Ibtu Magdalena NEB. Bulan April lalu, SN dengan dalih butuh uang, dibawa temannya, Poce. Yang juga anak dibawah umur ke tempat kos tersangka SM, usia 20 tahun, di Jalan Sudirman Ciamis, sehingga terjadi kasus TPPO tersebut, tersangka SM menjual korban sebagai pekerja seks yang dijajakan lewat aplikasi MiCat. Sampai pertengahan Mei, SN sempat melayani 8 laki-laki hidung belang, dengan tarif bervariasi di antaranya Rp300.000 sekali chat. Dari tarif Rp300.000 tersebut, tersangka SM mendapat Rp50.000 sebagai penyedia tempat dan pencari pelanggan. Pada bulan April dan Mei tersebut, SN mendadak punya uang banyak. Sering jajan yang membuat orang tuanya curiga. Lebih curiga lagi, orang tua SN mendapat informasi dari tetangganya kalau SN sedang hamil satu bulan. Saksi tersebut mendapat kabar. Dari O.C., teman SN, yang telah memperkenalkan SN kepada tersangka SM, karena hari itu SN tidak di rumah, keluarga korban akhirnya menemukan SN berada di tempat kos SM, kemudian SN dibawa pulang ke rumah. SN sempat ditanyai tentang informasi soal kehamilannya, SN menolak kalau disebut hamil. Korban mengaku tidak hamil. Tapi SN mengaku kalau sudah disetubuhi beberapa orang laki-laki dalam waktu yang berbeda, tempatnya di kamar kos tersangka SM, di Jalan Sudirman Ciamis. Akhirnya orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Setelah penyidik dari unit PPA Polres Ciamis memintai keterangan dari sejumlah saksi serta mendapat hasil visum et repertum dari RSUD Ciamis, akhirnya tersangka SM, 20, diciduk pada Selasa, 13 Juni 2023. Tentang pemberantasan tidak pidana pada jalan koron. Atau unggapan nomor 17 setelah tahun 2016 tentang perlindungan dengan ancaman pidana dan ancaman pidana 5-15 tahun untuk undang-undang perlindungan anak. Dimikin yang pertama, nanti setelah saya ulangi, nanti terkait dengan kronologis akan disampaikan oleh kasat-kasat. Atau sebelum beranjak ke kronologis, meskipun rekan-rekan yang bertanyakan, Pak Imin, kedua orang ini, Sobistik. Pak Imin, Pak Bapak Polres, para kentakan media sekalian. Nah, disini untuk kronologis singkat, kami akan jelaskan. Jadi disini korban anak inisial SM usia 14 tahun, awalnya dia bercerita kepada temannya, inisial PO umur 16 tahun. Korban ini bercerita ingin memiliki uang. Akhirnya, anak PO ini menyambungkannya ke tersangka SM. Bersangka SM usia 20 tahun, setelah disambungkan oleh PO, jadi si korban SM ini dijelaskan oleh bersangka. Jika ingin memiliki uang, dalam cara melakukan persetubuhan dengan anak laki. Akhirnya, korban ini diinginkan uang mau. Akhirnya, korban mengetujui. Untuk perang SM ini, tersangka SM, yaitu menyediakan tempat. Jadi untuk tempat itu di kos-kosannya, di jalan Sudirman, Cianis. Nah, setelah disediakan tempat, tersangka juga yang mencari tamu atau belanggan. Tamu atau belanggan itu dicari melalui aplikasi e-cari. Nah, setelah dapat tamu atau belanggan, dari tarik para tamu atau belanggan ini, sekitar 300 ribu per orang. Di mana 50 ribu itu untuk pelaku, pelaku SM, dan 250 ribu untuk korban. Kejadian ini berulang sebanyak 8 kali, dengan pelaku yang berbeda. Sementara, kita masih mendalami 7 pelaku yang lainnya, atau tamu lainnya. Nah, demikian minta-minta, mungkin ada yang ditanyakan terkait kasus ini. Untuk korban, sebanyak 1 orang. Di sini tadi sudah kami sampaikan, bahwa yang menambahkan korban SM ini adalah anak juga, korban O. Tetapi, untuk korban O ini, berpotensi dari korban menjadi anak beratakan manupung. Karena, yang bersangkutan Indonesia O ini juga sebagai anak, tetapi dia juga sebagai penyambung. Ada lagi yang ditanyakan? Itu SMP, SMA. Untuk korban, SMP. Pak, ada indikasi korban lain nggak yang diindikasi korban? Untuk indikasi lain, masih kita dalami, dan mungkin ada lagi? Ini pasangan suami, saya buka. Untuk akan kami jawab, kersangka ini bukan pasangan suami istri, tapi sudah kami sampaikan di awal, bahwa bagaimana caranya kersangka SMP ini menerima atau mencari tamu yang melalui aplikasi nijet. Kalau peran yang laki-laki ini apa, Pak? Sebagai pelanggan. Pelanggan ya? Pelanggan. Tamu. Yang membayar sejumlah 300 ribu. Kerjaan sehari-harinya 22-nya apa? Tidak berkerja. Kalau korban itu masih sekolah di SMP? Masih sekolah. Kondisi korban saat ini gimana? Kondisi korban, kenapa awal mulanya orang tua korban ini melapor? Karena orang tua korban ini curiga. Kenapa anaknya selalu memegang uang dan lanjar-lanjar barang-barang. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya orang tua tersebut menginterogasi kamu dapat sejumlah wangi dari anak akhirnya korban bercerita. Untuk barang bukti sementara yang kami amatkan adalah HP ini. HP yang digunakan sebagai pelaku mencari pelanggan melalui aplikasi nijet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!